yo what's up guys halo teman-teman semuanya what's up youtube apa kabar teman-teman ya semoga teman-teman siap aja semua bebek aja jadi di kesempatan kali ini aku mau mengulas tentang ini nih motor kawasaki z250 z250 ya basically ini motor tahun 2013 ya z250 cuman ini bedanya itu udah aku modifikasi sedemikian berupa jadi modif adventure touring bukan karena udah aku lakuin ini karena udah lumayan ya banyak yang tanya modifikasi motornya apa aja ulas dong motornya oke deh oke kita langsung aja jadi yang pertama di depan ini ada ini ada windshield windshield ini fungsinya untuk menangan angin jadi biar angin tuh lebih ke arah ke atas jadi gak langsung ke badan kita karena aku memasang ini alasannya tuh karena itu sih untuk biar gak masuk angin aja karena aku sering penjalanan jauh terus ini ada yang aku ganti sih ini yang bagian depan tuh ini dudukan plat nomor depan karena yang aslinya tuh disini biasanya di atas batok headlamp biasanya disini karena aku kurang suka jadi aku pindah di bawah ini jadi menurutku sih lebih keliatan cantik gitu deh oke kita langsung ke bagian anjir stang eh kemudi jadi disini aku udah ganti stang ya stangnya aku ganti dengan stang fatbar merek ride it jadi stangnya ini lebih tinggi dan lebar nyaman gitu terus ini disisi apa namanya kemudi ini udah aku pasang di windshield ini ya udah aku pasang bracket hp waterproof ini bracketnya aku bikin sendiri custom dia pake besi bolong-bolong gitu jadi disini aku karena sering menafigasi gps ya sering keluar kota jadi aku butuh ini terus disini ada lagi di stang ini yaitu charger handphone nah charger handphone ini berfungsi untuk charge handphone pastinya ya ini deh aku beli ini karena ini berfungsi banget ya gak perlu powerbank terus pionnya standar terus ini ada saklar untuk lampu tembak ntar aku jelasin lagi ada ini saklar hazard ya yang rating 2 itu terus kita kembali ke bagian samping disini temen-temen bisa liat ya ada ada frame slider ya frame slider nya ini tuh modelnya kayak stand bike stand ride gitu kayak dipake untuk apa atraksi-atraksi gitu ya dipake atraksi gitu sih tapi alasan aku milih frame slider ini karena dia tuh lebih aman dan lebih kuat daripada frame slider biasa jadi ya karena aku mengantisipasi biar bodi ini gak pecah karena kalau bodi ini pecah itu mahal banget harganya aku juga ngelindungin stang ini juga biar gak bengkok gitu sih ini aku bikin custom windshield ini tadi juga custom terus kalau kita bagi ke apa bagian belakang ya ini ada bracket box ini original Givi SB2000 untuk boxnya aku pake Givi E22 tapi kebetulan aku gak bawa box terus apa lagi oh iya rantai rantai disini udah aku ganti pake rantai triple S karena rantai yang aslinya udah waktunya ganti kenapa aku milih triple S karena dia warnanya bagus warna gold terus selain itu dia harganya murah terjangkau sih daripada rantai orinya mahal terus di bagian belakang ini ada sparkboard jadi ini sebenernya bukan ini sparkboard sambungan ya orinya ninja atau Z250 itu kan pedek banget itu kasian banget sama yang bonceng yang dibonceng itu kecepratan air kalau kena kubangan gitu jadi aku sambung pake sparkboardnya apa nih Honda CS1 ini aku potong sendiri aku lubangin nah ini keliatan kan ada bautnya disini nah ini anjir gak rapi cuman ya yang penting berfungsi lalu disini ada kenelpot anjir jangan diliatin kenelpotnya ya karena ini kenelpotnya kenelpot custom bukan ori dia tuh kenelpot Yosimura R11 tapi dia gak ori ini aku mudah-mudahan bisa berganti suatu saat karena belum bisa beli-beli yang mahal itu aduh sedih sekali terus di bagian belakang lagi ya lupa aku belum ngasih tau di belakang ini ada apa sih silahnya tuh stop lamp 3 in 1 bentuknya X manjas keren kan ini bisa 3 in 1 ada ratingnya juga ada lampu sen ada lampu sen tuh alasan aku memilih ini kenapa karena ya bentuknya mirip-mirip kayak motor Z800 gitu sih headlampnya ya ya headlamp stop lampnya terus untuk ban ban ini aku pakai Xenius Turino ya Turino tuh kan buat adventure touring ya ya tapak lebar tapaknya lihat sih ini bentuknya udah kayak ban semi-semi ban pacu gitu mirip-mirip ban cross cuman dia bedanya lebih ke road dan bisa off the road juga yang belakang 160 depan 120 so untuk lampu tambahan ini ada lampu kreh sorot lampu sorot jadi ini sebenarnya kaki di kanan ya cuman yang kanan itu rusak jadi aku lepas aja oke ini bisa apa 3 mode yaitu yang pertama high beam high beam low beam dan strobo dia bisa gedip-gedip klakson standar oh iya disini aku ada mounting gopro juga ini untuk ngerekam ke arahku di windshield ini oh iya aku mau kasih tau jadi aku modifikasi motor ini tuh gak sekaligus gak sekaligus jadi ini aku modifikasinya itu bertahap ya jadi gak langsung apa namanya gak langsung semua jebret gitu karena ya tau sendiri lah mahasiswa bro apa namanya duitnya juga belum ada jadi aku bertahap satu demi satu part demi part jadi awalnya sih biasanya aku awalnya sih aku dulu kalau gak salah kenapa terus ya kestang dan lain sebagainya terus sampai bracket box ini yang paling terakhir kalau gak salah bracket box ya itu aku lakuin sih kalau gak salah waktunya itu sekitar berapa ya kurang lebih ya sama kayak umur ini hampir 3 tahun umurnya motor ini ini kan udah hampir 3 tahun kerja di hampir 3 tahun aku modifikasi ya baru ya tahun ketiga ini bisa kayak gini banyak yang bilang ini kayak motor apa Kawasaki Versys tapi versi 250 jadinya Versys pake Z gitu oh ya untuk next modifikasi aku sih pengen ini sih handguard ya aku pengen masang handguard biar apa namanya untuk melindungi tangan tapi yang handguardnya modelnya kayak buat adventure gitu ya yang apa bisa nahan angin juga gede jadinya bukan gede sih bukan polang gini cuman dia ngeblok tangan gitu jadi gak akan angin langsung gitu oh ya ini aku lupa ngasih tau jadi motor ini shock bagger belakangnya udah aku tinggiin jadi karena udah aku tinggiin jadi dia dimensinya eh apa ground clearance nya tuh dia lebih tinggi daripada dari tanah so konsekuensinya aku jadi harus tinggiin ini standar samping ini aku tinggiin aku tebelin karena kalo gak ditinggiin dia bakalan miring motornya kalo di standar samping jadi ini berfungsi banget ini aku bor ya kalo temen temen keliatan iya untuk settingan shock bagger aku setel paling empuk karena ya itu tadi aku bitoring adventure so udah gitu aja sih kayaknya soalnya oh ya ada lagi sih jadi untuk bracket gopro aku taruh di samping kanan sama di ini ada di crossbar ya eh frame slider ini aku sebenernya dibuat handlebar cuman karena di atas udah ada jadi pake adesive aku pasang disini untuk ngambil footage atau gambar dari samping motor apa lagi ya yaudah deh itu aja kayaknya udah gak ada lagi oke temen temen makasih banyak temen temen yang udah ngonton videoku kalo kalian suka videoku dan memang videoku ini bermanfaat kalian bisa ngeklik like dan juga nge-share videoku ke temen temen ke temen temen yang lainnya jangan lupa subscribe channeloku The Unsory on youtube thank you for watching ya sampai jumpa di video yang berikutnya salam bikers salam